Pertemuan yang keempat Makhluk berbudaya Baik, saya akan memulai dengan pengantar bahwa kita ketahui bersama Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia Hanafi mengungkapkan bahwa ada lima perbedaan Sekaligus lima daya yang dimiliki oleh manusia Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain Perbedaan yang pertama atau daya yang pertama yaitu memiliki akal dan intelijensi Dengan akal ini manusia bisa berpikir, bisa mencari solusi Bisa mengembangkan ide-ide untuk bagaimana memudahkan hidup manusia Yang kedua atau perbedaan yang kedua adalah perasaan dan emosi Manusia memiliki perasaan dan emosi dan ini sekaligus membedakan dengan makhluk yang lain Karena makhluk lain jelas tidak punya perasaan, jelas tidak punya emosi Apa itu perasaan? Perasaan merupakan warna atau suasana psikis Seseorang yang mengiringi suatu kegiatan dalam situasi khusus Serta berhubungan dengan adanya kesan setelah kegiatan berlangsung James dan Lang mengatakan bahwa perasaan ini timbul oleh adanya kekuatan dari luar Yaitu berkaitan dengan perasaan Sementara emosi itu adalah wujud dari perasaan yang kuat Yaitu potensi yang kedua atau daya yang kedua Daya yang ketiga adalah kemauan Kemauan ini adalah dorongan atau kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan tertentu Dimana dorongan itu dikendalikan oleh akal budi Itu poin yang ketiga dari perbedaan atau dari daya yang dimiliki oleh manusia Poin yang keempat atau perbedaan yang keempat adalah Fantasi atau daya kreasi Ini berkaitan dengan daya cipta Menciptakan sesuatu yang baru yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain selain manusia Dan yang kelima yang terakhir menurut Hanafi adalah perilaku Dimana perilaku atau manusia adalah satu-satunya makhluk yang menunjukkan perilaku tertentu Dimana perilaku itu tidak seperti atau berjalan begitu saja Tetapi ditentukan oleh empat daya yang lain Yaitu akal, kemauan, perasaan, dan daya kreasi Berbekal daya-daya yang sudah kita sebutkan di atas Kemudian mendorong manusia untuk menciptakan nilai Menciptakan norma, menciptakan sistem-sistem Dalam rangka membuat hidup manusia menjadi lebih teratur Dalam rangka membuat hidup manusia menjadi lebih baik Sehingga ketika kita berbicara tentang manusia sebagai makhluk yang berbudaya Maka kita sedang berdiskusi tentang bagaimana manusia atau upaya manusia Untuk menjadi lebih baik berdasarkan nilai-nilai Berdasarkan norma-norma yang sudah dikreasikan Oleh atau berdasarkan kolaborasi dari daya-daya yang dimiliki tadi Nah kita akan masuk ke dalam definisi Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan lebih dalam Tentang manusia sebagai makhluk berbudaya Kita akan melihat apa sesungguhnya definisi dari manusia sebagai makhluk berbudaya Sesuai dengan latar belakang tadi Atau gambaran besar bahwa manusia punya daya Dan daya itu kemudian berkolaborasi Menghasilkan nilai, menghasilkan sistem Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan manusia Maka kita bisa menarik beberapa poin penting Atau bisa menarik apa sesungguhnya itu Definisi dari manusia sebagai makhluk berbudaya Dari latar belakang tadi Saya mencatat ada empat poin penting Yang pertama, ketika kita berbicara tentang manusia sebagai makhluk berbudaya Maka kita sedang berbicara tentang sebuah kolaborasi Dari daya-daya yang dimiliki Dimana kolaborasi ini menghasilkan sistem hidup, nilai, norma Dimana semua itu bertujuan agar manusia hidup lebih teratur Jadi manusia yang berbudaya Poin yang pertama adalah manusia yang berhasil mengkolaborasikan semua sumber daya yang dimiliki Tadi pikiran, emosi, kemauan, akal Itu sehingga kemudian menciptakan satu nilai, satu keteraturan Sehingga membuat dia hidup menjadi lebih baik Itu yang pertama Yang kedua, manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki kehidupan yang seimbang Harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan Jadi dia tidak saja menciptakan nilai pada poin yang pertama Dia tidak saja menciptakan sistem Tapi dia hidup dari sistem itu Dia hidup di atas sistem yang diciptakan itu Sehingga manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki kehidupan yang seimbang Dan harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diaturnya pada poin yang pertama tadi Itu definisi atau poin yang kedua dari manusia sebagai makhluk yang berbudaya Poin yang ketiga yang juga sangat penting adalah Ketika kita berbicara tentang manusia sebagai makhluk berbudaya Ia memiliki kesadaran dan mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik Mana yang pantas, mana yang tidak pantas Mana yang patut dan mana yang tidak pantut Pendilaian ini didasarkan oleh dua poin sebelumnya Jadi setelah sumber daya dengan daya-daya yang dimiliki Dia berhasil menciptakan satu keteraturan Satu konsep, satu sistem nilai Dan pada poin yang kedua dia melakukan itu Dan pada poin yang ketiga Kenapa melakukan itu? Karena dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik Akal dia menuntun dia untuk membedakan Mana yang pantas, mana yang tidak pantas Itu berbicara tentang poin yang ketiga Dari definisi manusia sebagai makhluk berbudaya Pada poin yang keempat Manusia sebagai makhluk berbudaya adalah Manusia yang mampu menciptakan berbagai ide Menciptakan berbagai prosedur Menciptakan berbagai aturan Manusia yang memiliki harapan dan cita-cita akan sesuatu yang baik di masa depan Jadi pada poin yang keempat ini juga berkaitan dengan poin-poin sebelumnya Jadi poin yang pertama kita sudah belajar bahwa manusia mengkolaborasikan berbagai sumber daya Untuk menyusun berbagai aturan-aturan Poin yang kedua Aturan-aturan itu tidak saja disusun Tapi dia menjalankan aturan itu Dia melakukan aturan itu Pada poin yang ketiga Kita juga sudah melihat bahwa Dia melakukan itu karena dia bisa membedakan Mana yang baik, mana yang tidak baik Mana yang pantas, mana yang tidak pantas Melalui akal rasio yang diberikan oleh Tuhan Dia bisa berjalan dan membedakan itu Dan poin yang keempat Dia berjalan dan dia yakin Bahwa pilihan itu akan membawa Kepada satu kehidupan di masa mendatang yang lebih baik Sehingga ketika kita berbicara tentang manusia sebagai makhluk berbudaya Kita sedang berbicara tentang kemampuan manusia Untuk menyusun sebuah tatanan hidup Di mana dia tidak saja menyusun tatanan hidup itu Tapi dia bisa berjalan di dalam tatanan itu Dan dalam proses perjalanan itu Dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik Mana yang pantas, dan mana yang tidak pantas Dan di dalam perjalanan itu dia tahu bahwa Apa yang dilakukannya itu Ada sesuatu yang baik bagi masa depannya Sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang manusia yang berbudaya Yaitu manusia yang memiliki daya kreasi, kreativitas Untuk menyusun sistem Di mana dia hidup dalam sistem itu Dan dia yakin bahwa sistem itu akan membuat dia baik di masa depan Nah ketika kita berbicara tentang sistem itu Atau kita berbicara tentang nilai-nilai Atau sistem yang disusun oleh manusia Dan dia hidup di dalam sistem itu Maka kita sedang berbicara tentang beberapa istilah Beberapa istilah yang mungkin sering kita dengar Yaitu etika Atau moral Etiket maupun estetika Saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi tentang Apa itu etika Apa itu moral Apa itu etiket Dan apa itu estetika Lalu apa perbedaan antara Keempat hal ini Apa perbedaan antara etika dan moral Apa perbedaan antara etika dan etiket Ya terlebih dahulu kita akan berdiskusi tentang Apa itu etika Nah etika ini berasal dari Bahasa Yunani Yaitu etos Duinningrum mendefinisikan apa itu etika Di mana menurut dia secara etimologis Etika adalah ajaran tentang yang baik Dan yang buruk Di mana ajaran itu diterima secara umum Ya ini berkaitan dengan sikap Perbuatan Kewajiban Dan lain sebagainya Ya Sementara itu kamus besar Bahasa Indonesia Ya Yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1988 Mendefinisikan etika sebagai Tiga hal ya Yang pertama Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk Ya Serta tentang hak dan kewajiban Itu yang pertama Yang kedua Etika adalah Kumpulan asas atau nilai Yang berkenaan dengan akhlak Dan definisi ketiga menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah Nilai mengenai yang benar dan yang salah Yang dianut oleh suatu golongan masyarakat Ya Itu definisi berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia Definisi selanjutnya dari Hanafi Ya Hanafi mendefinisikan etika sebagai Ilmu tentang kesusilaan Yang menentukan bagaimana Sebaiknya manusia hidup Dalam masyarakat Ya Apa yang baik dan apa yang buruk Jadi Hanafi berpendapat bahwa etika ini berkaitan ilmu tentang kesusilaan Yang menentukan manusia Membawa manusia Yang menentukan manusia Bagaimana dia berperilaku di masyarakat Ya Itu menurut Hanafi Nah sementara itu Bertans ya Yang saya kutip dari Winario Dia mengatakan bahwa ada tiga Definisi atau tiga makna etika Ya Menurut Bertans Makna yang pertama Etika dalam arti Nilai-nilai Atau norma-norma Yang menjadi pegangan Bagi seseorang Atau bagi kelompok Ya Dalam mengatur tingkah laku Definisi yang kedua Menurut Bertans Etika dalam arti Kumpulan asas Atau nilai moral Atau bisa kita katakan Sebagai kode etik Ya Definisi etika yang ketiga Menurut Bertans Yaitu Dalam arti Ilmu atau ajaran Tentang yang baik Dan yang buruk Ya Itu beberapa ahli Pendapat beberapa ahli Nah Dari beberapa ahli ini Bisa kita simpulkan Apa itu etika Ya Menurut saya Etika adalah Ilmu Atau ajaran Tentang nilai Atau standar hidup Yang berkaitan dengan Perilaku yang baik Dan mana perilaku yang buruk Perilaku yang benar Dan perilaku yang salah Perilaku yang pantas Dan perilaku yang tidak pantas Yang diterima Yang diterima secara umum Di dalam suatu masyarakat Ya Saya ulangi lagi Etika adalah ilmu Atau ajaran Ya Tentang nilai Atau standar hidup Yang berkaitan dengan Apa yang baik Apa yang buruk Apa yang benar Apa yang salah Apa yang pantas Dan apa yang tidak pantas Yang diterima Secara umum Dalam suatu masyarakat Ya Setelah kita sudah belajar Tentang apa itu etika Kita juga akan melihat Apa sebenarnya moral Ya Nah Moral ini dari bahasa latinnya Mos Ya Yang berarti Kebiasaan Atau adat Kebiasaan Atau adat Kamus besar bahasa Indonesia Mendefinisikan moral Sebagai Yang pertama Ajaran tentang Yang baik Dan buruk Yang diterima umum Mengenai perbuatan Sikap Kewajiban Dan lain sebagainya Ya Ini juga berkaitan dengan Aklak Budi pekerti Dan susila Itu definisi yang pertama Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Tentang apa itu moral Definisi yang kedua Ya Moral berkaitan dengan Kondisi mental Yang membuat orang Tetap berani Bersemangat Bergairah Berdisiplin Dan sebagainya Ya ini bisa kita lihat Misalnya Komandan Ya Memberikan dukungan moral Dukungan moral Kepada Bawahannya Supaya terus bersemangat Itu definisi yang kedua Definisi yang ketiga Moral itu berkaitan Ajaran kesusilaan Yang Dapat ditarik Dari suatu cerita Misalnya Ketika ada cerita-cerita rakyat Kita bisa menarik Nilai-nilai moralnya Manfaat-manfaat Yang bisa kita terapkan Itu tiga Definisi Atau tiga poin penting Dari Apa yang dimaksud moral Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia Masih seputar moral Seorang sosiolog besar Bernama Emil Durhem Mengatakan bahwa Moralitas Atau moral Ini memiliki hubungan Yang sangat Dekat Bahkan tidak terpisahkan Dengan masyarakat Moralitas Menurut Durhem Itu selalu terhubung Dengan Masyarakat Moralitas Menjadi mungkin Karena adanya Masyarakat Itu kata Emil Durhem Pendeknya Menurut dia Manusia Hanya Menjadi Makhluk Bermoral Karena Ia hidup Di Masyarakat Jadi Ketika Dia Tidak Hidup Di masyarakat Maka Atau ketika Dia tidak Membentuk Satu komunitas Bersama Maka Dia Tidak Memiliki Moral Atau tidak ada Satu nilai bersama Yang diakini oleh Kelompok tersebut Itu berkaitan dengan Moral Setelah kita berdiskusi Tentang apa itu etika Dan apa itu moral Kita akan masuk ke dalam Pembahasan yang lebih menarik Yaitu berkaitan dengan Perbedaan Antara etika Dan moral Setelah saya membaca Beberapa tulisan Dari beberapa pakar Saya melihat bahwa Ada Dua Perbedaan yang Sangat besar Antara etika Dan moral Dari dua pakar yang berbeda Yang pertama dari Hariat Moko Hariat Moko ini Mengatakan bahwa Moral Selalu dikaitkan dengan Kewajiban khusus Moral selalu dikaitkan dengan Kewajiban khusus Atau bisa dikatakan Moral ini adalah Sesuatu tuntutan Yang wajib dilakukan Seperti dikatakan oleh Emil Durham sebelumnya Bahwa moral itu Ada hubungan dengan Masyarakat Sehingga ketika Anda melakukan Sesuatu yang Menantang Atau Tidak sesuai dengan Moral Maka Sanksinya adalah Sanksi sosial Anda akan Dinilai Anda akan Apa namanya Dipandang sebagai Pribadi yang Tidak bermoral Oleh masyarakat Sementara etika Menurut Hariat Moko Etika ini dipandang Sebagai sebuah seni Yang mengarahkan Kepada kebahagiaan Ketenangan batin Maupun kebijaksanaan Ketika Anda Atau orang tersebut Sehingga Sehingga Emil Durham Emil Durham mengatakan Di masing-masing Di masing-masing Negara Masing-masing Nilaya Memiliki Penilaian Standar Moral Yang berbeda Ya Kita sudah berdiskusi Banyak tentang Etika Tentang moral Tentang perbedaan Antara etika Dan moral Kita akan Masuk ke dalam Satu istilah Yang juga seringkali Dikaitkan dengan Etika moral Atau mungkin Ada kata ganti Seringkali digunakan Kata ini Secara bergantian Etika Moral Dan etiket Etiket Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Etiket berarti Tata cara Yang mengatur Tentang adat Atau sopan santun Dan sebagainya Dalam masyarakat Beradat Dalam memelihara Hubungan baik Antara sesama Manusia Nah ini perhatikan Jadi Etika Moral Etiket Ini sama-sama Berbicara tentang Tata cara Atau berbicara tentang Bagaimana Supaya hidup kita Bisa menjadi baik Bagaimana Supaya hidup kita Bisa melakukan Hal-hal yang beradab Hal-hal yang bisa Membangun hubungan Menjadi lebih baik Tetapi Dari sisi definisi Kalau kita lihat Sepertinya memiliki Persamaan Nah menariknya adalah Apa namanya Ada Pendapat dari Ahli tertentu Yang mengatakan bahwa Ketika kita melihat Etiket Dan membandingkan Dengan etika Kita akan menemukan Beberapa perbedaan Ini saya kutip Dari tulisannya Bertens Yang diambil Dari Sujarwa Bertens mengungkapkan Bahwa ada Empat perbedaan Antara etika Dan etiket Perbedaan yang pertama Etiket Menyangkut cara Suatu perbuatan Harus dilakukan manusia Dan menunjukkan Cara yang tepat Artinya Cara yang diharapkan Serta ditentukan Dalam kalangan tertentu Misalnya Saya ambil contoh Ketika Anda ingin Menyerahkan sesuatu Barang kepada Pada orang yang Lebih tinggi Dari Anda Misalnya Atasan Biasanya etiketnya Atau cara yang terbaik Adalah Menggunakan tangan kanan Jadi etiket ini Berbicara tentang Cara Cara Ketika sesuatu Dikatakan sopan Caranya Etiketnya Contoh tadi Ketika Anda memberikan Barang kepada atasan Maka cara Atau sesuai Yang etiket Adalah memberikan Dengan tangan kanan Ketika Anda Memberikan dengan tangan kiri Maka itu dianggap Melanggar etiket Akan tetapi Etika Tidak terbatas Dilakukan Berkaitan dengan cara Etika Menyangkut masalah Apakah Suatu perbuatan Boleh Atau tidak Jadi dia bukan berkaitan Dengan cara Tapi dia berkaitan dengan Lebih dalam lagi Perbuat boleh atau tidak Mengambil barang orang lain Tanpa izin Itu jelas tidak diperbolehkan Entah itu mengambil Dengan tangan kanan Entah itu mengambil Dengan tangan kiri Tetap tidak boleh Atau tidak diperbolehkan Tetapi Ketika kita berbicara Melanggar etiket Kita berbicara tentang cara Itu perbedaan yang pertama Menurut Bertans Perbedaan yang kedua Etiket Hanya berlaku Dalam pergaulan Dalam relasi sosial Bila tidak ada Orang yang lain Tidak ada yang hadir Tidak ada orang lain Yang hadir Maka tidak ada Saksi mata Sehingga penilaian Terhadap etiket Itu tidak ada Jadi etiket Hanya berlaku Dalam pergaulan Tetapi etika Itu berlaku Secara individu Walaupun orang lain Tidak ada Nilai-nilai etika Itu tetap Mengatur manusia Pencuri Walaupun tidak Diketahui oleh orang Tetapi Anda tetap Dinyatakan melanggar Etika Ya itu Jadi etiket Hanya berlaku pada Pergaulan Sementara etika Itu tidak Bahkan seorang diri pun Bisa melanggar Etika Etika Minta maaf ya Yang ketiga Perbedaan yang ketiga Antara etika Dan etiket Etiket Bersifat Relatif Dalam artian bahwa Cara Kita memberi Mungkin menurut Orang Indonesia Memberi kepada Atasan harus Menggunakan tangan kanan Tapi menurut Orang barat Bisa jadi Tangan kiri Juga tidak Masalah Jadi etiket Bersifat Relatif Sementara etika Bersifat Universal Itu perbedaan Yang ketiga Dan perbedaan Yang keempat Dari etika Dan etiket Adalah Menurut Bertans Ketika kita Memandang etiket Kita Hanya memandang Manusia Dari segi lahiria Sedangkan etika Menyangkut manusia Dari segi Batiniah Bisa saja Seorang sangat Sopan di depan kita Dia memberikan Barang dengan Tangan kanan Terlihat sangat baik Tetapi sesungguhnya Itu di dalam hatinya Tidak demikian Dia sementara Jengkel Dia sementara Tidak suka Dengan atasan Tetapi demi Menjaga etiket Dia memberikan Dengan tangan kanan Tetapi ketika Kita berbicara Tentang etika Itu berbicara Tentang batiniah Suasana batiniah Nyaman atau tidak Itu empat perbedaan Antara etika Dan etiket Menurut Bertens Ya baik Kita sudah berdiskusi Tentang beberapa Istilah-istilah Yang sangat penting Baik itu Etika Moral Perbedaan antara Etika dan moral Kita juga sudah melihat Tentang etiket Dan perbedaan Antara etika Dan etiket Sekarang kita masuk Ke dalam satu istilah Yang sangat penting Yaitu estetika Nah estetika Ini juga sering Dikaitkan dengan Istilah-istilah sebelumnya Apa itu estetika? Estetika Adalah teori Tentang keindahan Ya Teori tentang Keindahan Atau seni Ya Nah ketika Berbicara tentang Apa itu keindahan Ya memang Banyak pakar Memiliki pandangan Yang bervariasi Sulzer Misalnya Mengatakan bahwa Keindahan Adalah sesuatu yang Baik Jadi sesuatu yang Baik itu disebut Indah Sementara itu Saftesburi Mengatakan bahwa Sesuatu yang indah Adalah sesuatu yang Harmonis Ya Dan beberapa Ahli lain Misalnya Tolstoy Hume Ya Mereka mengatakan bahwa Sesuatu yang indah Adalah sesuatu yang Menyenangkan Kalau tidak senang Maka tidak indah Yang menarik adalah Pernyataan dari Immanuel Kant Immanuel Kant Itu membedakan Atau mengatakan bahwa Ketika kita Menilai Atau ketika Sesuatu dikatakan indah Itu berdasarkan Dua objek Atau dua sudut pandang Yang pertama Subjektivitas Yang kedua Objektivitas Ya Yang dimaksud dengan Subjektivitas Adalah Penilaian indah Berdasarkan Orang yang menilai Atau berdasarkan Persepsi dari orang Yang menilai Sementara Objektivitas Itu melihat Kemanfaatan Dari barang Yang dinilai Atau sesuatu yang dinilai Ketika sesuatu itu Bermanfaat Ya Maka dia indah Sesuatu tidak Bermanfaat Maka tidak indah Tetapi kalau subjektif Itu berdasarkan Persepsi dari orang Yang melihat Barang itu Bermanfaat Tapi kalau menurut Orang yang melihat Itu tidak Bermanfaat Maka itu dikatakan Sebagai Tidak indah Itu menurut Immanuel Kant Sementara itu Menurut Sujarwa Sujarwa Ini membagi Dalam Tiga Kelompok Yang pertama Yang pertama Keindahan Yang didasarkan Pada titik tolak Atau Landasan Yang digunakan Dalam hal ini Pengertian Keindahan Bertumbuh pada Objek Dan subjek Ini kurang lebih Sama dengan Definisi yang disampaikan Oleh Immanuel Kant Keindahan Pada objek Adalah keindahan Yang hakiki Dan bukan berdasarkan Tafsiran Dari subjek Sedangkan Keindahan subjektif Adalah hasil Tafsiran Itu yang pertama Pembagian dari Sujarwa Pembagian yang kedua Dari Sujarwa Berkaitan dengan Keindahan Yaitu Pengelompokan Berdasarkan Cakupan Dapat dibedakan Menjadi keindahan Yang sebagai Kualitas abstrak Dan keindahan Sebagai Benda tertentu Yang tidak abstrak Kualitas abstrak Yang dimaksud disini Adalah sesuatu Yang sulit Diungkapkan Secara jelas Sedangkan Keindahan Yang tidak abstrak Atau Berkaitan dengan Yang bisa dilihat Adalah sesuatu Yang jelas Terlihat Yaitu yang kedua Pembagian Keindahan Menurut Sujarwa Pembagian yang ketiga Pengelompokan Berdasarkan Luas Dan sempit Keindahan Yang luas Adalah berkaitan Sesuatu Yang tanpa Batas Misalnya Watak Hukum Terus Ilmu Tadi kita sudah Diskusi oleh Definisi beberapa Orang di atas Dan yang kedua Keindahan Yang sempit Berkaitan Sesuatu Yang dapat Dilihat Keindahannya Misalnya Gunung Alam Dan lain sebagainya Itu kita sudah Berdiskusi Tentang Apa itu Keindahan Ya baik Kita sudah Berdiskusi Banyak hal Tentang Manusia Sebagai makhluk Berbudaya Manusia Sebagai makhluk Berbudaya Adalah manusia Yang hidup Sesuai dengan nilai Sesuai dengan norma Sesuai dengan etika Sesuai dengan estetika Etiket Ya kita sudah banyak Membahas tentang Istilah-istilah itu Tetapi Dalam realita Kita sering menemukan Bahwa Banyak kali Kehidupan manusia Menyimpang Dari nilai-nilai itu Bahkan kadang-kadang Kita juga melakukan Hal yang sama Kita atau manusia Walaupun sebagai Makhluk berbudaya Tapi di sisi tertentu Manusia juga sering Melakukan perilaku-perilaku Yang bertentangan Dengan budaya Bertentangan dengan nilai Bertentangan dengan norma Nah Fenomena ini Kita sebut sebagai Penyimpangan budaya Dari berbagai referensi Kita bisa menemukan Bahwa ada banyak Penyebab Terjadinya Penyimpangan budaya Saya golongkan Dua hal Yaitu secara makro Dan secara Penyebab makro Dan penyebab mikro Penyebab makro Ini Menurut Emil Durham Itu Faktor berkaitan Dengan modernitas Apa itu modernitas? Saya kutip dari Giddens Mengatakan bahwa Modernitas Adalah sebuah Kehidupan masyarakat Yang merujuk kepada Peristiwa Pasca revolusi industri Ketika revolusi industri Abad 17 Manusia mulai menerapkan Pola hidup modern Dia sudah bersifat individual Dia sudah mengabaikan Relasi-relasi sosial Dia mengendalkan Mesin-mesin Dan disana Manusia Cenderung untuk Menyendiri Cenderung untuk Tidak lagi bersosialisasi Ada kehidupan Yang berbeda disana Dari kehidupan Yang berbeda disana Membuat Membentuk Kelas-kelas sosial Kelas-kelas yang Apa namanya Kapital Kelas-kelas orang-orang berada Ada kelas-kelas orang-orang miskin disana Sehingga jarak Jenjang kesejahteraan Sangat berbeda Sehingga Ada perbedaan Jenjang kesejahteraan ini Yang di atas Dan yang di bawah Sangat tinggi Sehingga berpotensi Memunculkan konflik Berpotensi Memunculkan Terjadinya Penyimpangan-penyimpangan budaya Itu secara Makro Nah Sementara secara mikro Ada banyak penyebab Penyebab secara mikro Yang pertama adalah Faktor lingkungan Faktor lingkungan Dalam artian Pergaulan Jadi seseorang bisa Berpotensi untuk menyimpang Karena ia melihat Contoh-contoh yang tersedia Di lingkungan Dia melihat orang lain Dia melihat orang di luar sana Melakukan sebuah penyimpangan-penyimpangan Akhirnya dia mencoba Meniru Ini istilah kerennya Adalah teori Pergaulan yang berbeda Atau differential association theory Yang dicetuskan oleh Edwin Suterland Itu yang Apa namanya Pada tataran mikro Yang pertama Nah penyebab Pada tataran mikro Yang kedua Yaitu akibat Labeling Apa itu akibat Labeling Maksudnya ketika Anda menilai seseorang Sebagai pencuri Atau sebagai Seorang yang nakal Maka cenderung Orang itu akan Berperilaku Seperti penilaian Anda Label yang Anda berikan Berpotensi Membuat dia Terus menyimpang Itulah sebabnya Sangat penting Bagi kita Untuk Kemudian jangan Memperkatakan Atau jangan memberikan Label-lebel yang buruk Kepada anak-anak Didik Kepada anak-anak kita Ataupun kepada orang-orang Di sekitar kita Karena label-lebel Penilaian-penilaian kita Berpotensi Menyebabkan Orang di sana juga Akan mengikuti Label yang kita berikan Itu Para tataran mikro Yang kedua Penyebab pada tataran mikro Yang ketiga Adalah berkaitan dengan Faktor individu Emil Durhem Mengatakan bahwa Apa namanya Manusia Ini terdiri dari Berbagai perbedaan-perbedaan Perbedaan karakter Perbedaan budaya Perbedaan Bacam-macam Perbedaan-perbedaan ini Berpotensi Untuk Menyebabkan Adanya terjadinya Penyimpangan Budaya Itu faktor Mikro Yang ketiga Faktor mikro Yang keempat Adanya Kurangnya Atau Berkaitan dengan Faktor relasi Dalam keluarga Orang tua Ketika Apa namanya Kurang Baik Atau kurang Memperhatikan anak Maka bisa jadi Anak yang berpotensi Untuk melakukan Penyimpangan-penyimpangan Budaya Terlalu Perhatikan Juga salah Anak bisa berpotensi Untuk manja Dan akhirnya Dia sering sekali Melakukan penyimpangan-penyimpangan Norma Penyimpangan-penyimpangan Budaya Seperti kita sudah Dibahas Hubungan suami-istri Pun demikian Kurang harmonis Hubungan yang kurang harmonis Bisa Menyebabkan Terjadinya Apa namanya Penyimpangan-penyimpangan Etika Penyimpangan-penyimpangan Budaya Seperti yang sudah Kita lihat Jadi poin yang keempat Dari tataran mikro Adalah faktor Relasi Dalam Keluarga Poin yang kelima Dari tataran mikro Sebagai Atau berkaitan Dengan penyebab Terjadinya penyimpangan Budaya Adalah faktor Tekanan dan kebutuhan Tekanan dan kebutuhan Hari-hari ini Apa namanya Kebutuhan manusia Semakin besar Dan itu tidak terjadi Peningkatannya Tidak signifikan Dengan pendapatan Sehingga berpotensi Untuk terjadinya Aksi-aksi brutal Aksi-aksi penyimpangan Budaya Akibat sebagai Keinginan yang besar Atau kebutuhan yang besar Tetapi tidak sesuai Dengan pendapatan Atau Pemasukan Jadi itu Beberapa Penyebab Terjadinya Penyimpangan Budaya Baik secara Mikro Maupun secara Makro Ya baik Sebelumnya kita sudah Berdiskusi banyak Tentang penyebab-penyebab Terjadinya penyimpangan Budaya Baik bersifat Makro Maupun bersifat Mikro Pada bagian yang terakhir Dari perkuliahan Kali ini Kita akan berdiskusi Tentang Bagaimana Solusi-solusi Dalam mengatasi Berbagai Masalah penyimpangan Budaya Saya akan membagi Dalam dua pembahasan Baik bersifat Makro Maupun bersifat Mikro Pertama Pada level makro Ada beberapa hal Yang perlu dilakukan Secara khusus Oleh Pemerintah Yang pertama Berkaitan dengan Menenamkan nilai-nilai Moral Etika Estetika Dalam Kurikulum-kurikulum Pendidikan kita Saya rasa ini Sudah cukup baik Misalnya Contoh saat ini Kita berkuliah ISBD Kita banyak Berdiskusi Tentang etika Banyak berdiskusi Tentang moral Banyak berdiskusi Tentang estetika Dan ini Sudah sangat baik Langkah yang kedua Yang bisa dilakukan Oleh pemerintah Adalah Menerapkan Metode Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Saya rasa ini Sudah sangat baik Dan Sudah dilakukan Oleh pemerintah Masa kini Dan bisa akan Terus dilanjutkan Hal yang ketiga Adalah Berkaitan dengan Media masa Pemerintah Tidak saja Membuat regulasi Tetapi juga Mengawasi Semua tayangan-tayangan Di media Sehingga Media tidak Menayangkan Tayangan-tayangan Yang berbahaya Dan berpotensi Untuk merusak Karakter anak bangsa Itu langkah Yang ketiga Yang bisa dilakukan Dan langkah Yang keempat Penegakan hukum Atau penegakan Aturan secara tegas Bagi mereka Yang melanggar Atau melakukan Penyimpangan-penyimpangan Nilai Budaya Nilai sosial Sosial budaya Sehingga ini menjadi Efek jerah Bagi yang lain Selanjutnya Kita akan berdiskusi Tentang Penjelasan Dari sudut pendang mikro Saya akan Bagi Pembahasan Di dalam Tiga Kategori Yang pertama Kategori keluarga Yang kedua Kategori Lembaga pendidikan Dan ketiga Kategori lingkungan Pada kategori keluarga Ada hal-hal yang Ada lima hal yang bisa dilakukan Dalam rangka Mencegah terjadinya Penyimpangan Sosial Atau penyimpangan budaya Yang pertama Keluarga sebagai Gara terdepan Dalam Apa namanya Penanganan Penyimpangan budaya Hendaknya proaktif Dalam Menenamkan nilai-nilai Ketuhanan Dan juga nilai-nilai budaya Serta budi pekerti yang baik Itu yang pertama Jadi keluarga Harus proaktif Menenamkan nilai-nilai Ketuhanan Nilai-nilai budaya Serta budi pekerti Kepada anak Yang kedua Orang tua Harus bisa menjadi Teladan yang baik Dalam penerapan Nilai-nilai ketuhanan Dan juga etika Norma Yang benar Sehingga mereka menjadi Role model Yang ketiga Orang tua harus Mendampingi anak Dalam berbagai aktivitas Misalnya dalam belajar Dalam menonton TV Atau berbagai aktivitas lain Karena biasanya Tayangan-tayangan media Kadang-kadang juga Ada tayangan-tayangan Yang tidak perlu ditonton Atau tidak boleh ditonton Oleh anak Akhirnya kemudian Anak bisa menonton Ataupun dalam Mengakses media sosial Atau mengakses internet Perlu ada pendampingan Dari orang tua Itu yang ketiga Yang keempat Ketika orang Ketika anak melakukan kesalahan Hindari dengan memberikan Label-lebel yang buruk Atau hindari mengatai Dia hal-hal yang Kata-kata yang buruk Karena Seperti sudah kita Diskusikan sebelumnya Labeling itu Salah satu yang Menyumbang terjadinya Perilaku penyimpangan Budaya Sehingga kurangi Atau hindari Kata-kata yang buruk Kepada anak Dan yang kelima Orang tua juga harus Memposisikan diri Sebagai sahabat Sahabat bagi anak Itu yang kelima Tentang berkaitan Dengan penyimpangan Apa namanya Mencegah penyimpangan Budaya Dalam level Keluarga Dalam level Pendidikan Mengimbangkan Yang pertama Perlunya mengimbangkan Hubungan yang erat Antara dosen Atau guru Dengan anak didik Agar dapat tercipta Komunikasi yang Timbal balik Dan seimbang Itu yang pertama Yang kedua Menenamkan nilai-nilai Disiplin Budi pekerti Moral Spiritual Sesuai dengan agama Dan kepercayaan Yang kedua Yang ketiga Selalu mengembangkan Sikap keterbukaan Jujur Dan saling percaya Yang keempat Memberi kebebasan Dan mendukung siswa Untuk mengembangkan Potensi mereka Apalagi potensi Potensi yang Apa namanya Bersifat positif Itu harus didukung Yang kelima Bersedia Mendengar Keluhan Siswa Atau mahasiswa Maupun Apa namanya Bertindak Sebagai Konselor Untuk mereka Men-support mereka Mendukung mereka Sehingga ketika Ada problem Problem yang mereka hadapi Bisa membantu Untuk menyelesaikan Problem mereka Itu di level Lembaga pendidikan Sementara di level Lingkungan sosial Ada tiga hal penting Yang bisa dilakukan Yang pertama Mengembangkan Kirukunan Antar Warga Masyarakat Sikap ini Akan mampu Meningkatkan Rasa kepedulian Gotong royong Dan kekompakan Antar sesama Warga Masyarakat Dan juga Itu lang Hal yang pertama Hal yang kedua Membudayakan Perilaku disiplin Bagi warga Masyarakat Misalnya Disiplin dalam Menghormati Keputusan-keputusan Bersama Seperti Kalau saya Pernah di Jawa Ada tamu yang Bermalam Harap lapor Ke RT setempat Atau Misalnya Saat ini Menghadapi Isu-isu Corona Perlu juga Untuk Mengawasi Misalnya Ada Masyarakat Yang datang Dari luar Itu perlu Dilaporkan Kalau tidak Misalnya Ada masyarakat Yang jangan sampai Orang yang bersangkutan Tidak membawa diri Akhirnya terjadi Konflik-konflik Sosial Seperti itu Dan yang ketiga Mengembangkan Berbagai kegiatan Warga Yang bersifat Positif Seperti Misalnya Kerjasama Untuk Gotong royong Menyelesaikan Atau membersihkan Lingkungan Kegiatan-kegiatan Karangtaruna Kegiatan-kegiatan Pengajian Bagi warga Muslim Atau Beragama Islam Ataupun Berbagai kegiatan-kegiatan Lain yang Mengarah kepada Peningkatan Kemampuan Masyarakat Harapan kita Adalah dengan Melakukan Berbagai Hal ini Baik dari Level pemerintah Maupun dari Level masyarakat Baik dari Level makro Maupun level Mikro Maka Penyimpangan-penyimpangan Budaya Sosial Budaya Dalam masyarakat Bisa terselesaikan Dengan baik Ya Saya rasa Sampai disini dulu Perkulihan kita Kita akan melanjutkan Pada Pertemuan Yang akan datang Dengan Topik-topik lain juga Yang tentu saja Menarik Selamat sore Bagi kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati